Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawa Barat mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Sejumlah sekolah mengklaim sarana dan prasarana telah siap untuk melaksanakan PKBM secara tatap muka. Dari 12 sekolah yang disurvei Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 4 sekolah yang berada di wilayah kota yaitu di Kecamatan Sumedang Utara dan Selatan, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PKBM tatap muka. Berdasarkan hasil survei, sarana dan prasarana sekolah telah memenuhi protokol kesehatan. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sumedang, Emma Srikomala, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menghadapi PKBM. Selain renovasi bangunan, beberapa peralatan penunjang PKBM pun akan dilengkapi secepatnya guna menunjang proses PKBM di sekolah tersebut. Sekolah lainnya yakni SD Negeri Sindang 5, SD Negeri Manangga dan SMP Negeri 7 pun menyatakan siap untuk melaksanakan PKBM tatap muka. Oh iya, mungkin seperti tidak seperti biasanya Pak ya, mungkin perkelompok ya siswanya dengan menggunakan misalnya protokol kesehatan. Siswa pakai masker, mau masuk ke kelas jaga jarak per satu meter, terus disediakan protokol kesehatan cuci tangan, pemeriksaan suhu, mungkin seperti itu sekolah menyiapkan untuk kedepannya tatap muka masa pandemi 2021. Persiapan SMP 7 untuk menghadapi tatap muka di masa ini, Alhamdulillah saya mempersiapkan protokol kesehatan dari mulai, setiap stiker dan cuci tangan, tempat cuci tangan, dan barangkali Bapak dan Ibu guru juga mempersiapkan kesiapan fisik dan kesehatannya. Sehingga SMP 7 ini mudah-mudahan kalau dijadikan fileting untuk tatap muka insya Allah bersedia. Keempat, sekolah berharap apa yang telah diusahakan pihaknya selama ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan para guru dan siswa sekolah lantaran mereka sudah merasakan kejenuhan dalam proses belajar mengajar semenjak melaksanakan sistem daring. Diki Guntara, Bandung TV